hmmm aku langsung pengen bobo otak hi guys welcome back to my channel jadi hari ini aku mau ngasih liat ke kalian apa aja bener-bener yang aku bawa kalo aku travelling sebenernya karena tanggal 7 ini aku mau pergi liburan semua keluarga ku kita mau ke anada ini masih beberapa cuman ini yang udah bener-bener wajib aku bawa banget kalo aku travelling ke manapun yang pertama udah pasti ya karena disana itu musimnya sebenernya summer tapi katanya tuh bukan panas tapi gak panas katanya tuh ada yang bilang panas tapi pas aku cek ternyata gak panas aku tuh siap kemana pun aku harus banget bawa legging karena aku anaknya pecinta legging miss legging aku suka banget kalo pergi pake legging sama kaos doang jadi kalo disanya Aurel Aurel tuh stylenya apa gak punya karena aku anaknya terlalu santai jadi bener-bener pake kaos tengah hoodie, legging atau jeans terus karena disana gak jelas banget musimnya apa jadi aku gak mau bawa coat juga karena ntar terlalu berat jadi aku bawa jaket aku bawa jaket terus aku bawa kaos aku baru masukin dua kaos karena kan aku disana tuh perginya 16 hari tapi aku mau bawa bajunya cuma 13 karena pasti disana beli baju terus ada kayak ini apa nih hoodie terus aku bawa sweater juga ini yang tipis oh ada lagi kaos 25 baru beli gaos ini pembaren terus abis itu aku juga bawa dress tapi ini baru satu aku mau bawa beberapa dress juga buat disana biar bisa foto foto tadaaa tadaaa oke dan yang pembarennya adalah baju berenang karena aku suka berenang aku bawa yang cernah pendek aku gak bawa bikini kok ini baju tuh bawa baju berenang karena disana tuh kayak waterpark gitu jadi makanya kita bawa baju berenang terus seperti biasanya adalah pake yang dalam hmm kayak yang dalam aku harus dicari tempat supaya gak berenang kan oke kalo baju mungkin kaya gitu-gitu doang karena aku bingung juga aku tuh gak punya style aku tuh lebih suka tuh simple beda sama cewek-cewek yang kayak hari ini aku udah aja harus ini salah-salah aku gak kaya gitu sama sekali aku gak ribet aku gak suka ribet oke yang paling penting adalah ini harus banget bawa kalian mau liat apa yang aku bawa aduh banyak banget aku sih gak mau seteralu sebenernya yang menurut aku ini gak layak biasanya aku bawa lebih banyak cuman aku mikir disana pasti aku hobi banget bikin make up hidup pikir disana aku pasti belajar make up jadi gak usah betul banyak bedak aku bawa 2 foundation 3 karena aku pasti suka gonta ganti aku tuh suka banget beli foundation terus setting spray bawa 2 juga terus sponge terus terus bawa terus abis itu tuh cancel alis eyeliner terus mascara terus aku juga gak bawa bulu mata karena kalo aku travelling itu udah pasti aku pake extension bulu mata supaya gak ribet dan siap-siapnya cepet karena kan kalo kita pergi lagi di luar negeri pasti pengen pergi keluar hotel itu biasanya pagi jam 9 pagi jadi gak ribet harus dandan jadi tinggal kayak make up-make up cepet ini maaf terus udah ini kayak base make up terus eyeshadow aku bawa yang kecil aja karena kalo bawa yang gede tidak muat tempatnya bro terus ini kayak blush on dan kawan-kawannya banyak banget ya aku juga pusing waktu gimana dan ini wow ini base make up gua yang kecil buat travelling ini kecil terus blush on dalam primer ada eyeliner lagi eyeliner lagi terus concealer terus ini buat alis juga mascara tapi buat alis ini buat bersihin sponge blush karena sponge kan kotor kalo kita pake-pake terlalu sebenernya ini aja sebenernya ini gak ini aja sih ini banyak banget tapi menurut aku ini gak banyak karena biasanya aku boleh di banyak terus nih ya tips buat kalian kalo pergi ke luar negeri kemana pun even kayak ke singapura doang juga kalian harus punya ini ini itu colokan khusus buat di luar negeri karena kadang di luar negeri itu suka colokannya gak bisa ditebak tiba gak bisa pake gitu kan panik jadi ini bener-bener tips yang bener-bener wajib karena kalo disana walaupun kita beli tuh kadang ya harganya mahal terus kayak gak di semua tempat kita harus nyari dulu ribet loh pokoknya cuman kan kalo ini gimana udah bawa jadi ini penting banget kemana pun ke singapur pun kayak kemarin aku ke taiwan aku pikir colokannya tuh sama kayak disini ternyata beda itu nyesek banget aku harus nyari jadi pokoknya udah deh harus semangat ini dan ini aku itu kalo pergi wajib harus bawa apa ini namanya perleng 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 aku ngakal aku pake bilang ini colokan banyak karena aku chargernya handphone powerbank baca kamera atau gak buat nyatok lah ngeheredai rambut eh ini wajib biasanya aku bawanya lebih gede yang bulet gede banget cuman tuh pas aku pikir-pikirnya itu terlalu mana tempat jadi aku bawa yang ini nah terus astagfirullah ini karena rambutku seperti singa aku harus bawa ini catokan gak boleh lupa kalo lupa tuh kayak aku bunuh diri lah pokoknya karena waktu itu aku pernah ke Amerika aku bawa catokan dan ini juga harus bawa catokan yang kalo luar negeri itu kan disana gak bisa terlalu panas jadi kita bawanya yang kalo bisa yang khusus buat luar negeri ini harus bawa yang wate kecil karena waktu itu aku bawa yang wate gede aku pikir catokan aku rusak ternyata pas aku pas aku bawa kesini nyala ternyata wate dia gak kuat kecil dan alat mandi ini alat mandinya kayaknya belum semua deh aku masih indah lagi aku bawa shampoo aku harus beli yang travel size karena ini aja skincarenya banyak ini kita mulai dari skincare dulu ya karena banyak yang nanya oke sebuah muka ini aku suka karena busanya banyak dan aku cocok aja kayak muka ku jadi lebih bersih terus sabun mandi nih sebisa mungkin kalo kalian traveling gak mungkin kalian bawa sabun yang gede-gede jadi kalian harus punya kayak gini tempat kecil buat naro sabun aku juga shampoo biasanya bawa jadi kita pindahin ke tempat-tempat kecil kayak gini terus ini itu adalah serum ya serum gitu ini bagus banget ini aku cocok terus ini toner yang aku bawa biasanya toner aku bawa ini tapi aku lagi pindah haluan aku pake toner ini terus yang paling penting ini ini dia sunblock seharusnya gak usah sama kayak aku sunblocknya apa aja bisa cuman ini sunblocknya bagus banget buat mukanya yang berminyak karena dia gak bikin minyakan kayak abang-abang jadi ini bagus karena event disana apa winter musim dingin tapi mataharinya tuh jahat banget waktu itu aku pergi ke jepang disitu bener-bener dingin aku pikir aku gak bakal intem pas aku balik muah aku bosan dan memang serumblock itu penting walaupun kita gak ke tempat panas karena kadang lampu aja kalo lampu yang HD tuh bisa bikin kulit kita jadi lebih gelap jadi ini wajib dan pembersih makeup aku pake ini ini tuh bentuknya kayak balm gitu kayak ini terus deodoran biar keteknya gak bau ini juga penting pase dan ya sikat gigi odol aku sikat gigi selalu kalo traveling pasti pakenya ini atau aku udah punya buat dirumah dan yang buat aku bawa pergi dan parfum favoritku ini adalah mason mason francescourt itu lah pokoknya ini yang edisi bakarat ya yang langsung pengen bobo gitu kayak langsung ayo ketaku gitu pokoknya gak pake parmi oke terus lipstick ini aku bawa segambreng karena aku suka guna-guna lipstick aku banyak banget lipstick yang warna-warmi jadi kalo malem aku mau jadi ini yang pake lipstick yang warna apa gitu ya tergantung untuk koinnya terus kayak aku bawa kacamata biasanya aku bawa banyak ini kayak aku boleh sempat masukin bawa kacamata oke dan ini dia adalah tempat aksesoris karena aku suka pake kantin cincin kalung gelang ya tergantung bajunya aja ini aku bawa banyak banget ini banyak ini banyak dan pokoknya kalo kalian pergi tips dari aku kalian kalo pergi ke luar negeri atau ke luar kota itu kalian masukin kayak ke tempat-tempat jadi kayak tempatnya ini tempat khusus kasesoris terus ini buat pakaian dalam jadi ditempatin gitu jadi gak berceceran dan lebih baik lagi juga kalo kalian memang niatnya pengen liburan dan belanja menurut aku gak perlu juga bawa baju banyak-banyak karena pasti ujung-ujungnya beli terus nanti koper kalian penuh overweight bayar itu kayak enggak banget atau enggak kayak kopernya beranak itu juga kayak males gitu gak sih bawanya jadi aku saranin kalo aku sih biasanya bawanya selalu satu koper dan aku tau biasanya aku overweight juga ya hidung-hidungnya karena kan bawa oleh-oleh tapi sebisa mungkin bajunya gak usah terlalu yang kayak banyak banget terus kalo winter juga kalian harus punya tempat buat vakum coat kalian kalo ini kan karena lagi gak winter jadi aku pake baunya biasanya kalo winter tuh harus di vakum segala macam kayak gitu lah akhirnya aku gak suka banget kalo pergi winter jadi inilah tanembaran Aurel kalau Aurel lagi yang paling penting ini ya ini gak boleh lupa nih ini ini buat seluruh penjuru dunia bisa dipake oke guys itu dia bareng-barel aku dan tips dari aku jangan lupa di like di komen gak bisa di komen yang lupa jangan lupa di like dan di subscribe dan di tonton terus video aku dan share di seluruh social media nah terima kasih terima kasih terima kasih